WEDA sudah kondusif, gabungan ORMAS dan LSM Sulawesi Utara apresiasi TNI Puri, pemerintah dan tokoh masyarakat. Gabungan Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS dan LSM di Sulawesi Utara mengapresiasi tindakan cepat TNI Puri dalam menangani konflik yang nyaris melibatkan kelompok masyarakat di WEDA Halmaera Tengah pada Jumat 22 September 2023 malam. Apresiasi yang sama juga disampaikan Pemkap Halteng, Pemperuf Malut, Toku Masyarakat, Toku Adat, Toku Agama dan Toku Pemuda di Halteng. Apresiasi atas gerak cepat PAP berwenang tersebut merupakan salah satu dari empat pernyataan sikap gabungan ORMAS Sulawesi yang dibacakan di Mapolda Sulawesi pada Sabtu 23 September 2023 pagi. Tiga pernyataan sikap lainnya adalah menggarisbawahi jika permasalahan di WEDA itu bukan antar suku, agama, ras dan antar golongan. Kasus WEDA hanya masalah personal dan sudah ditangani aparat, pelakunya juga sudah diamankan. Berikutnya, hubungan ORMAS Sulawesi mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Masalah ini sudah tertangani dengan baik, sudah ada perdamaian, hujar koordinator Isak Tambani. Terakhir, hubungan ORMAS Sulawesi meminta masyarakat dari Halmaera Tengah dan Malkutara agar tidak perlu khawatir terhadap dampak dari kasus di WEDA. Selain masalahnya sudah ditangani dengan baik, dan hanya kasus personal, masyarakat sulut menghargai dan selalu membaur, serta setiap merawat kebinekaan dengan semua warga yang masuk ke Sulawesi Utara, termasuk Malkutara. Pemerintah, aparat, dan kita semua menjamin keamanan warga Halmaera Tengah dan Malkutara yang di sekolah, kuliah, dan kerja di Sulawesi Utara, kata Isak. Pernyataan sikap gabungan LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara terkait kejadian di WEDA Halmaera Tengah baru-baru ini. Satu, kami gabungan LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa permasalahan di WEDA Halmaera Tengah, Malkutara adalah masalah personal dan bukan konflik antar suku, Sarak. Dan persoalan ini sudah ditangani aparat kepolisian. Pelaku penandaian sudah diamankan dan ditangani, dan ditahan di Fores Halmaera Tengah. Dua, kami gabungan LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara menghimbau kepada seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dikarenakan masalah yang ditangani, Fores sudah selesai, dan sudah ada perdamaian. Ketiga, kami gabungan LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara menjamin keamanan masyarakat Maluku Utara Halmaera Tengah yang ada di Menara Sulawesi Utara untuk melindungi seluruh warga yang bersekolah, kuliah, dan bekerja di Sulawesi Utara. Keempat, kami gabungan LSM, ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara mengaspersiasi pihak keamanan dan dipori pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda di Halmaera Tengah yang sudah bertindak dengan cepat, tepat, untuk merenakan situasi sehingga menjadi kondisi Manado, 23 September 2023 bertandatangan gabungan LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara Iyayat Nisantik! LSM dan ORMAS Adat Minasa di Sulawesi Utara mendukung Kepola Sulawesi Utara Irjen Pol, dokteranda Setia Budianto SMA dalam mensukseskan semangat melayani bertindak untuk melindungi dan menjaga kegunaan untuk pemilu damai sesama anak bangsa rumah kita rumah bangsa di toko-toko pemuda, toko-toko masyarakat yang ada di Weda yang begitu cekatan sehingga terjadi kondisivitas di sana Kepada masyarakat Kota Menado yang ada di sana apa yang Bapak Mas mau sampaikan saat ini? Ya, kami sampaikan untuk tetap giat bekerja, tetap semangat untuk bekerja, menghidupi keluarga yang di sini sudah tidak usah pikirkan lagi kalau memang ada permasalahan segera laporkan kepada pihak yang berwajib karena sudah diberi jaminan oleh polisian Republik Indonesia khususnya Maluku Utara Polda Menado Utara untuk keamanan warga Sulawesi Utara yang ada di Weda Pak, terakhir Pak mungkin Pak untuk Ormas Obas dari mana saja Pak yang ada hari ini bisa dijelaskan mungkin Pak yang tergabung dari mana saja Pak? Ya, kami ada banyak tapi dasarnya kami di sini gabungan Ormas LSM Adat Minangasa dan koordinator oleh Bapak Isat Tambani Dari Manado Provinsi Soe Sutara Tim MMC TV mengabarkan Terima kasih telah menonton